Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Gaca Channel Kali ini saya akan membahas video tentang penanganan untuk ikan koi Apalagi di musim hujan seperti ini, ikan pasti rawan kena penyakit Terutama penyakit pada sisi berwarna merah-merah atau bisa dikatakan kena bakteri Karena curah hujan yang terlalu besar untuk di musim hujan seperti ini Maka kita perlu menanganinya dengan cermat Menanganinya ada banyak cara Bisa dikarantina langsung atau diubati langsung di kolam Untuk kolam saya ini, kemarin saya perhatikan itu ada dua ikan Ada dua ikan koi yang mengalami sisi merah Ini salah satunya yang paling besar sendiri sama yang merah Karena jarang kelihatan itu Itu ada sisinya yang di tengah itu Lalu untuk perangannya sangat mudah ya Untuk saya tritna itu saya kasih obat amoksilin ya Saya kasih obat amoksilin Satu putih saja ya atau satu tablet Untuk kolam ukuran dua kali satu ya Dua meter kali satu meter ya Ini sebenarnya kemarin di hari yang lalu sudah saya kasih obat amoksilin ya Dengan satu tablet Seperti ini perangannya Kemarin juga saya masukkan di chamber pompa ya Dan Alhamdulillah sudah mendingan ya Untuk sisinya Tadi kalian sudah melihat yang kemarin Belum sampai saya video ya Jadi yang saya video setelah terobati selama tiga hari Ini pengobatan sesi kedua ya Setelah tiga hari saya obati lagi ya Karena belum sembuh makanya saya obati lagi Tapi sudah lebih mendingan daripada yang kemarin ya Obatnya caranya Di Dilembuti dulu ya Atau dipukul pakai kayu atau apa saja Yang penting nanti bisa terlarut di air kolam ya Ini saya obati secara Menyeluruh ya untuk satu kolam ya Karena ruang karantina saya Atau akwariumnya sedang terpakai Jadi saya obati di kolam saja Memang itu resiko Diobati secara karantina seperti manusia ya Kalau diobati Dengan karantina sendirian itu Memang ada efek buruk buat seikannya Mentalnya jadi Medrop ya Kalau diobati secara menyeluruh seperti ini Di dalam kolam Dia mentalnya tidak down ya Jadi dia masih Sempat Aktif ya Tapi efek buruknya nanti Yang lainnya bisa Ketular ya Atau Bisa Bertambah untuk Yang kena sisik merah ini ya Tapi tidak apa-apa Yang penting kita bisa menjaga air kolam ya Agar selalu Jernih dan Untuk filternya dibersihkan dulu ya Sebelum mengobatinya bisa dibersihkan Lalu setelah Filter sudah bersih Bisa di Obati ya Tiga hari sekali Ini sengaja saya kasih Obat tidak terlalu banyak ya Soalnya Dikhawatirnya nanti Ada yang loncat ya Karena efek obat Biasanya efek obat dari amoksilin ini Dia gatel-gatel Nanti bisa Menggesek-gesekkan ke dinding Atau melonsat Dari kolam ya Dikhawatirkan seperti itu Makanya Dikasih obat yang Tidak terlalu Takarannya tidak terlalu banyak ya Biarkan Ikan aktif seperti ini ya Nanti satu hari setelah Dikasih obat Tidak usah dikasih makan dulu ya Nanti di hari kedua Bisa dikasih makan sedikit ya Atau tidak berlebihan Nanti dikhawatirkan Kalau berlebihan Ada sisa makanan Yang nanti bisa Menjadi dampak buruk juga ya Untuk si ikan Di kolam ya Sekarang ini Sudah Ini sudah tidak kelihatan ya Untuk sisi merahnya ya Ini setelah Satu minggu dari pengobatannya Biasanya itu Tiga hari pertama Belum sembuh Tapi masih Sudah Sudah rata ya Sudah tidak mau Pas untuk Sisinya Yang merah-merah itu Di Seminggu kemudian Itu sudah Agak samar-samar Biasanya Lebih dari seminggu Sudah hilang ya Itu untuk Penyakitnya ya Yang penting Konsisten dalam Mengobati dan Airnya juga Dirawat ya Cukup segitu saja ya Semoga Bisa Bermanfaat ya Untuk Pengobatan Ini bisa dilakukan Sendiri di rumah ya Tapi untuk Pengobatannya Bisa Dilihat dulu Dari keadaan Ikan sendiri ya Yang penting Ikan masih aktif Tidak sakit ya Kalau sampai sakit Sampai diem saja Dipocokkan Bisa di karantina Sendiri ya Dikhawatirkan Itu sudah Lebih parah Dari penyakitnya ya Yaudah Terima kasih Untuk Videonya Semoga Bermanfaat ya Jika ada Pertanyaan lebih Nanti bisa Komen saja Di bawah ya Atau Jika videonya Bermanfaat Bisa kasih Like Untuk video ini Dan Jangan lupa Subscribe ya Untuk Menantikan Video saya selanjutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.